Assalamualaikum Gus, kali ini kita ada project satu buah tanki GL Pro ya ini kondisinya kayak gini, masih tertempel stripping juga nah ini bakalan kita kerok Gus, jadi gimana caranya biar kita ngeroknya cepat tetap stay di video ini nah oke langsung aja disini hal yang perlu kita lakukan pertama jelas kita lepasin dulu strippingnya ini ini masih cukup kuat ini masih lengket juga ini ya Gus ya cuma stripping-stripping kayak gini kalau udah udah lama kepasang biasanya lemnya itu suka ketinggal di permukaan tanki nya Gus seperti kayak gini di video kelihatan ada sisa lem yang enggak ikut kegelupas ya dari stikernya ya atau strippingnya nah ini enggak masalah enggak perlu kita hilangin pakai bensin karena nantinya cat ini juga bakalan kita kerok Gus oke dan setelah kita kerok hasil penampakannya seperti ini ini masih ada sisa lem yang ketinggal ada juga chat yang ikut terkelupas bersama dengan strippingnya Gus oke langsung aja kita lanjut ke tahap berikutnya dan untuk proses pengerokannya seperti biasa kita masih ngandelin pakai remover Gus ya sebenarnya cara ini cara jadul ya tapi masih jadi andalan ketika kita keterbatasan peralatan ya dan untuk removernya sendiri ini masih tetap pakai polibus dan kemudian kita juga siapin amplas untuk gridnya 100 bebas ya teman-teman bisa pakai amplas bulat kayak gini atau amplas yang modelnya lembaran atau meteran kayak gini yang penting gridnya ini cukup kasar Gus jadi bisa cukup membaretkan atau membuat luka-luka di permukaan catnya nanti fungsinya apa nanti bakal kita jelasin lanjut lagi disini kita siapin kuas juga untuk proses ngolesin removernya nanti ya bisa juga sih sebenarnya pakai sikat gigi Gus cuma kalau sikat gigi itu nanti lama-lama kena remover dia bisa lumer karena plastik terus patah hampir hampir kayak hatimu nah oke kita pakainya kuas aja lebih enak nah ini andalanya emak-emak ya sikat panci sikat kawat yang biasa buat berisi panci kemudian pisau bekas kayak gini bisa juga teman-teman pakai cutter ya pokoknya alat ya yang bisa buat ngerok dipakai aja scrap atau copy sikat kawat macam kayak gini teman-teman sebetulnya untuk alat banyak ya macamnya sikat kawat aja juga banyak variasinya nah tinggal teman-teman adanya yang mana pakai aja jangan lupa lap untuk ngelap bekas removernya nanti dan juga sarung tangan Gus dan langsung saja disini kita amplas dulu ya Gus untuk permukaan catnya ini pakai amplas grid kasar tadi ya nah ini kadang teman-teman yang masih sering keliru di tahap seperti ini karena kita pakai remover udah pikirannya gampang aja ya tinggal kita oles nanti dia bakal ngelupasin catnya cuman kadang kerasanya susah Gus nah ini perlu kita baretin dulu pakai amplas kasar macam kayak gini nah setelah kita amplas menyeluruh ya ke permukaan tankinya ini udah baret baret semua udah penuh luka goresan nah ini bakal lebih cepat membantu peresapan remover ke catnya nanti Gus jadi kalau temen-temen banyak yang sambat banyak yang bilang removernya kayaknya kurang tajem kurang ganas nah mungkin belum kalian amplas dulu catnya ini nah kita lap kemudian langkah selanjutnya disini media perlu kita jemur ya ya mungkin kisaran 15 atau 20 menit supaya medianya ini hangat ketika media ini hangat nanti tentunya remover ini bakalan lebih cepat ngeresap menembus lapisan catnya Gus nah ini bisa membantu mempercepat proses pengerakan kita dan selanjutnya disini kita siapin untuk removernya bisa pakai wadah atau tempat gelas plastik macam kayak gini nah yang perlu temen-temen perhatikan saat kita mau buka tutup kecilnya ini alangkah lebih baiknya kita tahan pakai kain macam kayak gini kalau misal kita nggak tahan kadang tekanan di dalamnya itu bisa membuat tutup ini apa ya bahasanya kalau disini sih cepat Gus meletup atau naik nanti bisa kena nyiprat atau meletik di mata aduh bahasanya agak susah nah disini untuk tutup tangki saya kasih gelas plastik kayak gini biar nanti pas ngeroknya enggak masuk ke dalam ya langsung aja kita olesin Gus removernya ini ya nah ini yang perlu temen-temen perhatikan lagi olesin remover ini ya gak banyak sih sebenarnya Gus kadang yang bikin temen-temen ngerasa ini remover kok susah banget ya buat ngelupasin bisa jadi temen-temen ngolesnya terlalu irit ini bukankah kita kerja memang harus irit ya kalau irit tapi bikin sulit ya buat apa kan kayak gitu Gus dan setelah kita olesin remover yang cukup kemudian kita ya tunggu jeda 5-10 menit remover ini bereaksi hasilnya seperti ini catnya udah kelihatan ya mengkeret-mengkeret alias udah mulai mengelupas ini nanti tinggal kita kerok aja pakai alat yang tadi itu ya gampang banget ini bisa temen-temen lihat nah untuk remover sendiri sebetulnya nggak bisa ya Gus ya untuk satu kali oles satu kali kerok dia langsung dapetin bersih apalagi kalau catnya udah tebel udah pernah repaint beberapa kali ini memang perlu kita lakukan beberapa kali ya jadi seperti kayak di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada bagian tanky yang didempul ya guys ya mungkin ini udah pernah dilah sebelumnya karena bocor nah ada dari teman-teman yang tanya misal dempul itu kena remover bagaimana kalau dempulnya tipis seperti ini jelas dia lama-lama tetap akan melunak ya guys ya jadi ketika dempul sudah terkena remover ya mau nggak mau tetap kita kerok kita kelupas seperti ini ini nanti bakalan kita dempul lagi kita perbarui nah ini juga kurang tepat ya untuk pengerjaan sebelumnya dempulnya ini langsung diaplikasikan tanpa di lakukan epoksi terlebih dahulu untuk media platnya nah hasil yang kita dapetin kayak gini ini sisa-sisa dempul yang masih cukup kuat ini udah kita remover aja dia masih nempel cukup rekat nah ini perlu kita lakukan penanganan khusus-kus jadi Hai untuk proses pengerokannya seperti ini nah bagaimana caranya kita ngerok dempul di media tangki kayak gini mungkin kalau masih ada kesempatan kita bikinkan video selanjutnya tapi kalau karena diburu waktu nggak bisa kita bikin videonya ya next lain waktu ya Oke seperti itu caranya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you